Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel MbD Dan hari ini saya akan membuat jemilan yang super simple Sweet puff pastry Bahannya pun gampang banget Hanya 2 bahan Nah bagaimana cara saya membuatnya? Yuk saksikan terus videonya sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru sampai di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari MbD Dan sekarang langsung saja kita akan membuatnya Disini saya sudah menyediakan puff pastry ya Jadi ini bahan-bahannya puff pastry Dan sudah saya siapkan loyang Untuk kita oven ya Yang pertama sekarang Saya akan tekan-tekan dulu sedikit puff pastrynya Biar tidak terlalu melembang Dan saya akan potong-potong Ukurannya terserah selera teman-teman Tapi disini saya akan membuatnya ukuran kecil ya Satu puff pastry ini Satu lembarnya saya potong empat Memanjang Dan saya belah lagi Menjadi delapan bagian Jika teman-teman mau empat potongan juga bisa Kita susun di atas loyang Yang sudah kita alasi dengan Kertas baking Kita lakukan lagi yang sama ya Kita potong-potong dulu Lembaran puff pastrynya Oh iya teman-teman Kalau tidak menggunakan kertas baking Teman-teman bisa menggunakan Loyang saja Tapi diolasi sedikit dengan Margarin atau butter Nah ini tadi Puff pastry yang sudah saya potong-potong ya Ini jadi Satu lembar puff pastry itu Saya potong jadi delapan Sekarang kita akan oven Sekarang kita akan oven dulu ya Dengan api bawah Kurang lebih 15-20 menit Suhu 180 derajat Sekarang kita cek dulu ya Ini setelah 15 menit Kita cek dulu ini Sudah kelihatan Bagian bawahnya sudah kemerah-merahan Setelah itu Kita nyalakan api atasnya Untuk memerahkan bagian atasnya saja Kalau oven saya kurang lebih 5-10 menit Nah ini dia tadi Setelah kita merahkan bagian atasnya ya Kita keluarkan dari oven Setelah itu Setelah itu Dalam keadaan Pastrinya panas ya Hangat Kita tuang Susu kental manis di atasnya Dituang rata ya Nah jadi Ini sangat mudah banget Cara membuatnya ya Cocok banget Untuk cemilan bersama keluarga Jadi selain Cara pembuatannya juga Mudah-mudahan Ini bahan-bahannya juga Simple ya Dengan puff pastry Dan susu kental manis Cocok banget Dihidangkan Untuk teman ngeteh Teman ngopi Nah kita tunggu sebentar Sampai agak dingin ya Baru kita akan angkat Dari loyangnya Ini susu kental manis Sudah yang meresap juga Jadi ini tidak terlalu manis ya Sekarang kita akan hidangkan Dipirin saja Terima kasih sudah menonton videonya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa